Jalur independent seperti apa, kemudian yang kedua dengan atmosfer yang sebegini banyak tadi juga banyak masyarakat yang hadir dengan banyak trak, kemudian juga ada terang becah dan sebagainya, ini bagaimana potensi nanti ke depan melalui jalur independent tersebut? Terima kasih. Melanjutkan dari pertanyaan, saya jika dari kantor Pritantara, terkait dengan jalur independent, kenapa memilih jalur independent? Karena sebetulnya sudah berdaftar ke PDI Perjuangan. Kemudian yang kedua, kenapa memilih Mas Fia untuk menjadi pasangan calon wakil bupati? Terima kasih. Tukup dua dulu ya, sementara ya? Tukup dua dulu. Baik, terima kasih ini jawabannya untuk semuanya ya. Jadi, sejatinya maju melalui jalur independent ini tidak kami rancang sebetulnya. Tapi ini berjalan mengalir begitu saja. Diawali dengan keinginan daripada lelawan dan para pendukung untuk memberikan dukungan secara langsung dan ingin diakomodir. Maka dengan menghargai dukungan dari teman-teman itia, dari para lelawan, kami mengambil sikap mengakomodir dukungan-dukungan tersebut secara terstruktur dan mewadainya melalui jalur independent. Sejatinya, saya mengambil sikap bahwa itiar itu ada tak harus dilakukan. Bagaimana nanti akhirnya kita bertawakkal, karena Allah akan memilihkan yang terbaik buat kita semua, termasuk bagaimana langkah yang akan kita tempuh ke depan, mana yang diridoi dan doa-doa yang dihijabah. Tidak ada tak harus dilakukan. Kenapa pilih Mas Fian? Pilih Mas Fian ini hasil berundingan dengan Kiai Bukit. Karena Mas Fian ini bukan hanya sebagai calon wakil mempati akan mendapatkan saya, tapi yang juga akan meneruskan perjuangan baik-baik bukit. Boleh karenanya, diurundingan dengan Kiai Bukit. Tentu saja melalui jalan istirahat, melalui pemikiran yang mendalam. Yang tentu saja kami ingin dampik kami pada periode kedua insya Allah, adalah orang yang mempunyai komitmen yang sama, yang siap, tidak urus, dan Mas Fian berjanji kepada saya dan Kiai Bukit untuk siap, tidak korupsi, apabila diizinkan oleh Allah untuk memperkenalkan ke dalam periode. Komitmen untuk tidak korupsi ini penting. Karena tidak ada kesejahteraan masyarakat, kecuali pemimpin yang berjabatnya berkomitmen untuk tidak korupsi. Alasan yang kedua, keluarga saya dan keluarga Mas Fian ini telah lama mengenal, telah lama bersahabat. Tentu kami sangat mengenal keluarga Mas Fian dan mengerti bagaimana sejarah keluarga Mas Fian ini. Mengenal baik keluarga ini menjadi satu semangat tersendiri. Ibu saya bersahabat dengan ibu danya Mas Fian. Ayah saya, Almargo, juga sudah mengenal sejak kakeknya Mas Fian. Dan ini menjadi semangat keluarga kami, menjadi semangat persatuan yang keluarga di sana. Yang ketiga, kita melihat jember adalah melihat masa depan. Kita perlu anak muda, kita perlu mengakumodir semangatnya anak muda. Kita perlu mengakumodir orang-orang seperti Mas Fian, yang punya tekad untuk membangun daerahnya. Oleh karenanya, karena Mas Fian berkomitmen, untuk bersama-sama cinta luafa, melayani masyarakat, tidak pilih-pilih dalam pelayanan, saya memantang. Sama yang mungkin, sama keluarga, melalui istihorok, memilih Mas Fian. Dapat bersilang, insyaallah ini adalah pelayanan yang terbaik, buat kita semua. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar.